Pemirsa sidang tuntutan terhadap mantan sekretaris daerah Jawa Barat Iwa Karniwa digelar di pengadilan Tipikor Bandung. Terdakwa dituntut 6 tahun penjara karena terbukti telah menerima suap sebesar 900 juta rupiah dari Neneng Rahmi dan Henry Lincoln. Terdakwa Iwa Karniwa, mantan sekretaris daerah Jawa Barat, menjalani sidang tuntutan di pengadilan negeri Tipikor Bandung. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum KPK menuntut Terdakwa bersalah dalam kasus pembangunan rencana detail tata ruang megaproyek Meikarta. Selain itu, Terdakwa juga terbukti menerima uang sebesar 900 juta rupiah dari Neneng Rahmi selaku Kabit PUPR Kabupaten Bekasi dan Henry Lincoln selaku Kadis PUPR Kabupaten Bekasi. Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum menuntut 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda 400 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Perbuatan yang memberatkan Terdakwa itu tidak mengakui telah menerima uang sebesar 900 juta rupiah dari Henry dan Neneng Rahmi. Sementara itu, Terdakwa Iwa Karniwa akan mengajukan peladoi atau pembelaan dalam sidang yang dijalaninya. Saya akan menggunakan tanggap saya untuk melakukan pembelaan dan insya Allah nanti akan dilakukan tanggal 4 juta rupiah di perupatan ujian yang rupiah. Saya memang dari awal saya sudah sampaikan dan juga dibacakan oleh JPU bahwa saya menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya alami. Awal saya sudah dilakukan. Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 5 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan Terdakwa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV